Intro 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 Gilang Nurul Mbak Kori itu Nurul itu Saudara Gilang Mbak Kori merupakan Intro Saya tahu bagaimana Nurul bekerja Mulai dari pekerjaan non teknis Teknis Dan juga Dia sudah sangat berpengalaman Menghadapi berbagai macam atasan Dan juga berbagai macam pekerjaan Kelebihannya yang saya kagumi dari Nurul Adalah mentalnya Ketangguhan mentalnya Dan bagaimana dia sangat persisten Menyelesaikan pekerjaan Bahkan dalam kondisi tertekan pun Dia tetap bisa bekerja dengan tenang Dan menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik Menurut saya Mbak Nurul itu Orangnya rajin Mengayomi dan memberikan contoh yang baik Kepada saya khususnya yang notabene Sebagai pegawai baru di BKF Kemudian dia itu orangnya tangguh Dan konsisten dalam melaksanakan rutinitas Pekerjaannya selama ini Yang harus melaksanakan tiga kali report Dalam setiap hari Tanpa henti Dan yang paling penting menurut saya adalah Dia memiliki attitude yang baik Ke semua orang Jangan lupa Pilih Nurul Fatima Untuk menjadi pegawai teladan BKF 2018 Gilang adalah anak yang teladan Datangnya pagi pulangnya malam Gilang anak yang rajin anak yang baik Ayo pilih Gilang dalam pegawai teladan BKF 2018 Menurut saya bekerja di BKF tidak hanya cukup memiliki kompetensi kerja keras Tapi juga perlu memiliki keikhlasan Karena banyak pegawai yang memiliki kompetensi hebat Selalu bekerja keras Namun akhirnya terdemotivasi Karena tidak memiliki keikhlasan Saya melihat saudara Gilang Tidak hanya memiliki kompetensi dan juga kerja keras Namun juga memiliki keikhlasan dalam bekerja Dia bersedia untuk berangkat kantor lebih pagi Pulang lebih malam untuk mengerjakan paparan Ataupun untuk mengikuti rapat Nah oleh karena itu Mari dukung Gilang untuk menjadi pegawai teladan BKF 2018 Karena dia tidak hanya berkompetensi Dia bekerja keras dan juga memiliki keikhlasan Pertama Mbak Kori itu orang yang sangat inisiatif Menurut saya ini merupakan satu hal yang penting untuk menjadi pegawai teladan Yang kedua memiliki disiplin waktu Jadi segala pekerjaan itu diselesaikan dengan tepat waktu Yang ketiga Mbak Kori itu orang Orangnya sangat teliti Jadi sangat precise terhadap pekerjaan Jadi Biasanya saya hanya membaca sedikit konsep surat atau nota dinas dari Mbak Kori 2018 Kori itu Selamat menikmati Terima kasih sudah menonton!